Oke guys welcome kembali lagi di channel saya di raman official di video kali saya akan membahas sebuah game yaitu dreamland gitu teman-teman kan di game dreamland ini kita bisa bermain ya seperti hero gitu ya gitu tapi di game ini juga kita membuat account gitu jadi teman-teman sebelum bermain itu harus mempunyai accountnya dulu gitu ya Nah di kali ini saya ingin memberi tutorial cara membuat akun gitu di aplikasi dreamland nanti setelah itu baru saya buat video part keduanya cara bermainnya gitu Oke mau tahu gimana caranya membuat akunnya tapi sebelum tahu mau tahu boleh dan teman-teman klik tombol like dan subscribe nya juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman banyak ketinggalan video terbaru dari saya Oke ya sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu dreamland dreamland adalah sebuah game audio jadi tanpa visual game ini enggak ada di playstore dan game ini kayaknya berasal dari negara tidak bambu ya Cina gitu tuh dan game ini ukurannya kecil tapi setelah di install aplikasinya kita mendownload datanya datanya itu lumayan besar ya sekitar 400 MB lebih nanti setelah di install ukurannya bisa mencapai 500 MB lebih jadi pastikan teman-teman eh mempunyai internal yang kira-kira bebasnya itu 1 GB gitu ya untuk berjaga-jaga gitu takutnya nanti kalau misal 600 MB atau 700 MB nanti gamenya ngelag atau gimana gitu ya oke dan game ini juga juga berbahasa Cina ya tapi walaupun berbahasa Cina dia ada kanduannya berbahasa Inggris gitu oke tanpa panjang lebar lagi kita harus menuju aplikasinya oh ya ini apa teman-teman game ini ini juga online ya jadi kita hidupkan dulu ini pak paket data seluruh atau wi-fi disini saya menggunakan wi-fi karena jaringannya lebih stabil gitu ya yang penting jaringannya stabil gitu terserah sih mau pakai-paket data juga bisa gitu oh ya bagi teman-teman yang belum download apa belum download game ini belum baru pasang atau baru install gamenya teman-teman diharuskan menginstall datanya dulu ya gitu cara mengetahui kalau sudah selesai atau belum 100 download nanti kan kita masuk nih terus dia bilang nanti download data 400 berapa gitu ya Nah cara mengetahui sudah berapa persen downloadnya teman-teman swipe ke atas itu ya jadi dari bawah layar swipe ke atas nanti dia bilang berapa persen gitu oke jika teman-teman menonton aplikasinya saya sisipkan aplikasinya di link deskripsi video oke di sini kita masuk gamenya oke kita masuk aplikasinya nggak disebut ya karena berbahasa Cina gitu oke kita tangguhkan talkbacknya nanti dia bilang checking update ya oh ya teman-teman di sini saya ingin menjelaskan bahwa kali ini saya ingin membuat video cara membuat accountnya jadi bukan bermainnya bermainnya nanti gitu di video part kedua jadi teman-teman tunggu aja ya gitu makanya teman-teman subscribe channel saya jadi nggak ketinggalan gitu oke Oke kita ticket type dua kali ini berhubung saya sudah meng-install datanya jadi nggak perlu lagi gitu klik yang update ini ya yang paling atas nah disini ada login button atasnya ada password akun bisa login menggunakan widget ya teman-teman ini nggak usah nah disini teman-teman kalau baru pertama kali buat silahkan klik register account button klik nah disini pertama teman-teman bisa bisa menggunakan nomor telepon atau email ya gitu tapi sebenarnya email ya gitu ya bukan nomor telepon atau tidak yang telepon gitu oke teman-teman masukkan setelah masukkan teman-teman swipe ke kanan nah teman-teman silahkan klik ini dulu baru isi yang lain gitu ya jadi teman-teman harus menerima kode verifikasi gitu dan saya pernah mereklar dari teman-teman juga ada yang bilang bahwa ih ada nyamuk nih oh iya ini apa teman-teman juga pernah bilang eh verifikasi kodenya tuh berbahasa Cina sebenarnya enggak berbahasa Cina gitu kan saat kita buka email tuh ada tulisannya 58 berapa gitu ya itulah sebenarnya kode kita jadi kode kita tuh sudah disebutkannya gitu tinggal teman-teman menggunakan gesture dari topback itu ya per karakter atau perkata gitu teman-teman baca gitu setelah teman-teman tahu teman-teman isi di sini di bawahnya nah password input box itu untuk password yang teman-teman terima terus kita swipe ke bawah password surail ini eh teman-teman harus membuat password untuk login ya di game ini jadi bukan password email gitu gitu teman-teman dan harus minimal 8 karakter gitu ya di sini juga sama jadi teman-teman masuk ke passwordnya bukan password email tapi password untuk bermain game ini tuh jangan teman-teman masuk ke password email gitu ya di teman-teman tapi sih nggak apa-apa gitu kalau teman-teman mau gitu saya sarankan sih pakai nama aja gitu ya jadi pakai nama terus kalau bisa huruf kecil semua gitu tanpa spasi jadi biar mudah gitu dan ya cara memasukkannya tinggal teman-teman klik aja terus nanti kita hidupkan topback jadi dia enggak dibacakan gitu kita mesti karena kita pakai keyboard gitu ya gitu teman-teman atau juga mungkin teman-teman menggunakan keyboard yang lain mungkin shift key atau yang lain gitu jadi teman-teman klik terus hidupkan topbacknya baru di DC gitu password verification kode input phone number or MIA food box oke kita kembali weh sorry keluar dari gamenya sorry ya keluar dari gamenya tadi oke tunggu nah jadi teman-teman tadi kan setelah daftar gitu ya di bawah tadi kan ada tulisannya tuh registrasi apa itu jadi teman-teman sudah selesai masukkan password tadi teman-teman silahkan swipe lagi ke kanan itu paling bawah sekali ada tulisan daftar apa ya registrasi apa gitu teman-teman klik nah lalu teman-teman sudah klik biasanya dia secara otomatis sudah sudah terisi ya gitu akun sama password user gitu ya jadi teman-teman tinggal login tapi kalau misal belum teman-teman silahkan isi dan setelah isi baru teman-teman klik login nah ya oke ini sudah saya login ya menggunakan akun saya nah teman-teman sudah login begini ya kita login tadi dia pasti bilang invalid account user account user gitu ya itu untuk koneksi gitu ya atau untuk mengkoneksi akun kita gitu nah disini kita disuruh diri server ya jadi teman-teman sort ke kanan terus ini ada bacaan student selection server gitu teman-teman klik teman-teman teman-teman silahkan klik yang paling atas long long cuan itu long cuan itu long cuan gitu ya klik to select klik connect to server button nah setelah itu klik nah klik connect to server ya paling atas gitu nah dia akan login oke sini ada enter game ini untuk pemain game ya enter game nih student hero raman level 18 open create hero intro open create hero interface button nah teman-teman disini berubah saya sudah punya hero ya jadi saya akan membuat hero baru dan jika teman-teman baru daftar biasanya disuruh buat hero ya gitu atau buat karakter gitu ini cuma buat nah disini lu pilih gender ya atau pilih agensi kelamin gitu berhubung saya tadi yang hero pertama saya tuh laki-laki saya pilih perempuan ya hero keduanya nah disini kita suruh ketik nama ya namanya siapa ya kita dibantok baik ya kita kasih nama ya oke kita kasih nama hero seperti di mobile legend ya yang hero pertama itu Layla coba kita kasih nama oke kita klik oke oke kita klik oke 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 kita matikan tog bengah nah kita swipe ke kanan ada create hero oke oke sudah selesai ya ini kembali lagi ke halaman utama ya di enter game nah ini hero baru yang kita buat tadi itu hero nya level 1 ya ini level 1 ya level 1 ya karena kita baru buat gitu nah ini open create hero ini buat hero baru gitu ya jadi teman 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 bisa buat hero sebanyak mungkin ya jika teman teman mau gitu nah disini ada delete hero delete hero hero button ini maksudnya tuh kita delete ya jadi teman teman seperti tadi pilih dulu hero mana terus klik baru cari delete jika teman teman ingin menghapus hero nya gitu ini bisa transfer hero jadi teman teman bisa mentransfer ya hero nya bug login bug login bug login oke level 1 mungkin mungkin sekian dulu ya tutorial nya cara membuat account sambil membuat sampai membuat hero karakter di game game lain ini teman teman tinggal tunggu aja ya part keduan cara bermain nya gitu ya gitu teman teman oke oke mungkin sekian dulu videonya jika teman teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya thank you for watching and bye bye see you next time